Assalamualaikum semuanya, di vlog kali ini aku akan mengajak kalian semua untuk mengetahui betapa pentingnya membentuk gaya hidup yang baik untuk masa depan. Karena hidup gak cuma tentang hari ini. Kamu tau gak, pada bulan Agustus 2019, berdasarkan website anews.id, terdapat 737 ribu lulusan universitas yang menjadi pengangguran. Loh, kok bisa? Menurut beberapa orang yang aku kenal, mereka jadi pengangguran karena pada saat belajar gak pernah perhatiin materi. Sekolah cuma buat orang tua seneng, sekolah untuk ijazah, dan ada juga yang gak memanage waktunya dengan baik. Bukannya belajar atau melatih passion, tapi malah mainan, bolos, dan lain-lain. Nih, kenalin, namanya Kevin. Dia orangnya males banget sekolah. Sekalinya ke sekolah, dia malah bolos, nongkrong, hambur-hamburin duit, adehh, Kevin, Kevin. Nah, kalau ini Ayub, dia orangnya gak terlalu perhatiin kelas, tapi dia hobi banget nge-vlog. Nge-vlog itu udah kayak passion dia. Ayub suka habisin waktu dia untuk nge-vlog, buat dia upload ke channel Youtubenya. Walau kadang viewsnya dikit, tapi Ayub tetep buat vlog. Dan sekarang, dia udah dapet 2 juta lebih subscriber. Hebatnya lagi, karena vlog, Ayub sering banget jalan-jalan ke berbagai negara. Kalau Kevin, dia sekarang juga punya kesibukan. Ya, bantu ini juga bersih-bersihin rumah. Dari kisah 2 temen aku barusan, kita bisa contoh si Ayub. Walaupun kadang dia gak perhatiin kelas, tapi dia udah mulai pikirin masa depannya. Dia selalu sisihin waktu dia untuk ngelatih passion dia. Karena Ayub tau, hidupnya gak cuma tentang hari ini. Jadi, dia harus mulai planning masa depan dia dari hari ini. Kalau si Kevin sih, jangan dicontoh deh ya. Nanti kalau kita udah gede, masa mau nganggur di rumah doang? Kan sayang 16 tahun belajar di sekolah. Terus apa yang harus kita lakukan biar masa depan kita tertata rapi? Terutama di masa pandemik ini. Pertama, mulailah planning masa depan kamu. Temuin passion kamu. Kamu mau jadi apa? Mumpung lagi stay at home, justru ini waktu yang sangat tepat untuk kamu bisa latih passion kamu. Biar pas waktunya tiba, kamu sudah sangat siap. Kedua, kurangin atau bahkan hindarin aktivitas yang menghamburkan waktu dan uang kamu. Daripada dipakai nongkrong di kafe mahal demi kebutuhan instastory, mending duitnya ditabung atau investasi untuk menunjang passion kamu di masa depan. Di bank BTN contohnya. Nah, ini ada tips biar masa depan kita lebih nyaman, damai, dan santuy. Mulai hari ini, kamu harus udah mulai perhatiin just money, financial, dan rohanimu. Just money itu penting banget. Emang kamu mau? Pas udah tua, banyak kuit, tapi mau jalan aja susah. Jadi harus terbanyak olahraga deh dari sekarang. Financial juga sangat penting. Kebayang gak? Kalau kita udah jadi kakek-kakek, gak punya duit, jalannya encok, terus mau makan gak ada uang. Nah, rohani juga penting. Karena kesuksesan dan kenyamanan yang kita dapet, itu datangnya dari Tuhan. Jadi jangan sampai lupa terima kasih sama yang ngasih kita kenikmatan. Saya Mohd Sikir Alka Jadipamit. Terima kasih.